Calon Gubernur Jawa Barat sekaligus Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membantah ada politik uang yang terjadi saat memberikan bantuan bagi korban banjir adik Kabupaten Bandung dengan keberadaan stiker pasangan rindu di dalamnya. Cagup yang akrab di Sapa Emil tersebut menyatakan semua yang terjadi hanyalah kesalahan komunikasi dan tidak akan terulang lagi. Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil membantah laporan dari sejumlah warga di Dayi Kolot Gepanwasu Kabupaten Bandung berihal dugaan bagi-bagi sebako pada korban banjir dengan diselipkan stiker pasangan rindu. Orang yang akrab di Sapa Emil ini sama sekali tidak menginstruksikan untuk melakukan hal tersebut. Ini merupakan kesalahan komunikasi antara Ridwan Kamil dan para relawan sehingga tidak akan terulang lagi. Tidak pernah menginstruksikan apapun yang terkait politik uang karena itu sudah diharamkan. Ini mungkin ada miskomunikasi ya. Miskomunikasi memberi bantuan tapi di stiker yang saya kira sudah saya beritahkan tidak boleh terulang lagi itu karena miskom aja. Dalam dua pekan kemarin pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum sosialisasi ke kawasan Pantura seperti Subang, Karawang, Indramayu dan Bekasi. Hal ini dilakukan karena Emil menilai popularitas di kawasan tersebut masih rendah. Diperlukan kerja keras untuk mendapatkan simpati warga Pantura untuk dapat memenangkan Pilgub Jabar tahun ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV